Intro Pemirsa Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kemukiman Sare kecamatan Lembah Selawah agar dibukanya pintu masuk dan keluar tol Sigli Bandar Aceh di wilayah Sare Pernyataan tersebut disampaikan saat bertemu dengan tokoh masyarakat kemukiman Sare di Masjid Sare 7 Maret 2023 Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menjelaskan jika kewenangan pengaturan ruas jalan tol berada di bawah Kementerian PUPR RI dan juga Kementerian BUMN selaku Koordinator Kontraktor Pelaksana Proyek Jalan Tol Nanti para pemangku kebijakan di Aceh Besar mulai dari Bupati, Ketua DPRK, dan Unsur Forkopimda secara bersama menjumpai para pimpinan berwenang di Jakarta untuk menjelaskan pentingnya pintu tol dibuka di Sare Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, Kapolres Aceh Besar, KPP Charlie Syahputra Bustamam, dan sejumlah kepala dinas terkait di lingkup Pemkap Aceh Besar Sebelumnya mukim wilayah Sare, Syarba ini menyampaikan harapannya agar unsur pimpinan di Kabupaten Aceh Besar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pintu tol dibuka di Sare Syarba ini menyatakan mayoritas mata pencarian masyarakat Sare adalah pedagang kecil yang menjajarkan produknya kepada masyarakat yang melintas di Jalan Banda Aceh Medan Selain itu rata-rata masyarakat Sare juga berprofesi sebagai petani, di mana hasil panennya dijual ke luar daerah Menurutnya saat terjadi longsor di Jalan Wilayah Sare, banyak pengguna jalan melintasi Jalan Lawung, sehingga lintasan Sare menjadi sepi dan para pedagang disini menurun drastis pendapatan hariannya Menurut Syarba ini, pembukaan pintu masuk dan keluar tol menjadi solusi untuk mengatasi dampak ekonomi bagi pedagang Sare akibat adanya jalan tol Hal yang sama juga disampaikan ketua asosiasi pedagang Sare, Bustami Berdasarkan survei yang dilakukan pemilik warung kopi Cigu Sare ini, saat longsor jalan terjadi di Sare, sebanyak 70% penjualan harian pedagang di Sare menurun akibat sepinya pengendara yang melintas di Sare Saat itu banyak orang yang memilih Jalan Lawung sebagai jalur alternatif dari dan ke Banda Aceh Maka nantinya jika jalan tol tuntas, penjualan pedagang Sare turun sampai 90% karena semua orang lebih memilih jalan tol ketimbang melintasi Sare di Jalan Banda Aceh Medan 70% kekurangan penurunan penjualan di Sare karena macam jalan saya yakin mencapai 90% kalau tol dibuka Setidaknya kalau ada jalan tol di sini, orang bisa mampir, itu pun bukan jalan seperti selama ini Bisa mampir, bisa singgah melalui pintu jalan tol biarpun naik, nanti akan naik jalan tol lagi Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan